Hai 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 Mari mendengarkan pantun rohani bersama Harun dari Denpasar Berdasarkan bacaan hari ini Rabu 3 Agustus 2022 Diambil dari Injil Matius bab 15 ayat 21 sampai dengan 28 Bapak ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Allah Dalam bacaan Injil hari ini kita disugui dialog antara perempuan kanaan yang anaknya kerasukan setan Dengan Yesus yang diakini oleh perempuan ini bisa menghilangkan peneritaan anaknya Dalam kajian ilmiah ada dua pandangan tentang kerasukan setan Yang pertama orang tersebut dimungkinkan kemasukan kuasa dari luar dirinya Yang kedua menganggap bahwa itu gejala kejiwaan yang berasal dari dirinya sendiri Yang membuat orang tersebut melakukan hal yang aneh-aneh Dan kedua sumber penyakit ini cenderung merusak atau mematikan Baik kepada orang lain maupun kepada orang yang sedang dalam kuasa iblis ini Singkat kata wajarlah ibu yang sayang kepada anaknya ini meminta pertolongan kepada Yesus Sudah tinggal pesan Gordon Tapi menunggu kepastian jumlahnya Saat Yesus pergi ke Tirus dan Sidon Wanita kanaan datang kepadanya Namun apa tanggapan Yesus? Yesus yang saat itu berada di luar wilayah Israel Haruslah berhati-hati untuk menolong orang yang bukan dari bangsa Yahudi Karena bisa dianggap sebagai pengkhianat atas bangsanya Padahal inti panggilan Yesus adalah Untuk membebaskan dan menyelamatkan bangsa Yahudi Untuk inilah Yesus menguji iman dan pemahaman perempuan ini Keputusan Yesus ini berbeda dengan para muridnya Yang meminta Yesus segera memenuhi permintaan perempuan ini Sehingga tidak berteriak-teriak lagi Dan bisa memintanya menjauh dari Yesus Yesus mencobai perempuan ini dengan pernyataan Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel Tetapi dia tidak putus asa dan terus memohon belas kasih Yesus Bahkan ketika Yesus menyamaartikan suku kanaan dengan anjing Perempuan ini semakin merendahkan diri dengan menjawab Benar Tuhan Kami tidak berebut roti dengan anak-anak Tuhan Tetapi anjing itu makan remah-remah Yang jatuh dari meja tuannya Luluhlah hati Yesus Dan iman perempuan ini telah menyembuhkan anaknya Beramai-ramai orang membuka paut Mungkin karena ada kesempatan Kasihanilah aku ya anak Daud Anak perempuanku kerasukan setan Bapak, ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasih Allah Ketika kita memohon kepada Tuhan atas suatu permintaan Melalui doa selama beberapa kali Atau beberapa waktu Biasanya kita lantas menunggu hasilnya Terkadang doa tersebut disertai dengan amal kasih Mati raga Dan aneka perjuangan lainnya Namun kita merasa bahwa Tuhan belum Atau tidak mengabulkan permohonan Sehingga kita menghentikan usaha kita Untuk meminta kepada Allah Jalan-jalannya tak pernah bikin jemuh Walaupun penuh kelokan dan mendaki Hai ibu Sungguh besar imanmu Terjadilah seperti yang kau kehendaki Injil hari ini mengajarkan kepada kita Tentang perjuangan seorang ibu yang mengusahakan kesembuhan bagi anaknya Dengan memohon Berteriak-teriak sehingga merendahkan diri sebagai binatang Agar permohonan dipenuhi Semoga kegigihan perempuan dari kanaan ini Menguatkan kita dalam mengusahakan tercapainya suatu permohonan Tuhan memberkati usaha kita Terima kasih Semangat pagi Selamat bertemu dalam iman Sebab kita akan menerima apa yang sungguh kita iman Salam Seroja Merdeka Berkada Selamat menikmati